Pada tahap pertama dalam pembangunan fondasi, ialah membuka gelombang pasang yang dapat menyerap aurana di bumi. Tetapi tidak hanya itu, karena dalam penyerapan aurana di bumi, mereka juga bisa saling berebut untuk mendapatkan aurana di bumi sebanyak-banyaknya. Selain itu, untuk memperkuat gelombangnya dalam penyerapan aura, dibutuhkan teknik-teknik khusus yang harus diterapkan di setiap lapisan gelombangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika akan menembus lapisan kelima, Bai Xiaojun harus melepaskan diri dari belenggu kehidupan dengan menggunakan aurana di bumi. Namun, ketika akan melepaskan belenggu itu, aurana di buminya telah diserap habis-habisan oleh Songkue. Tiedan tidak bisa berdiam diri ketika melihat tuanya itu terbelenggu. Jadi, dia pun pergi ke tempat Songkue dan menyerap seluruh aurana di buminya untuk diberikan kepada Bai Xiaojun. Terima kasih telah menonton! Dan tibalah waktu memasuki gelombang lapisan kelima, di mana Bai Xiaojun harus memperkuatnya dengan metode rahasia Sekte Lingxi, yang tidak lain adalah teknik bidang air sungai. terima kasih telah menonton! saya akan mencipta tersebut, semuanya meaning ancestral. Anda tanya. Di exercise야 TOPライ 영 locals sekdan. selamat menikmati kekuatan dari teknik Bai Xiaojun mampu memperkuat gelombangnya hingga berkali-kali lipat sehingga gelombang dari murid sekte lain juga dengan mudah diserapnya dan tidak lama kemudian gelombang lapisan kedelapan mulai menampakkan dirinya dimana jika sampai benar-benar terbentuk maka seluruh aurana di bumi di pedang meteor akan diserap habis oleh Bai Xiaojun untuk menggagalkannya seluruh murid utama memerintahkan murid dari sektenya masing-masing untuk membunuh Bai Xiaojun terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Sadar akan bahaya yang terus mengancam, Bai Xiaojun rupanya telah melindungi dirinya dengan banyak jebakan di sekelilingnya. Selain itu, dia juga memasang jimat untuk melindungi tempatnya yang walaupun tidak akan bertahan lama. Bai Xiaojun akhirnya mencapai lapisan gelombang yang ke-9. Dan seketika menggagalkan pembangunan fondasi dari murid lainnya. Beberapa murid sekte Lingshi kemudian mengambil tindakan untuk melindungi Bai Xiaojun karena jimat pelindungnya tidak akan bertahan lama. Ditambah lagi, tiga sekte sekaligus akan memburu Bai Xiaojun. Saya tidak percaya memiliki, kita akan memperkuatkan kamu kekuatan. Saya tidak boleh terima kasih. Saya akan untuk saya menangkapi apa? Lingshi宗, serius reakitkan tujuan. Sampai, kamu dapat menangkapi. Ah, kamu adalah aku? Pada saat ini, aku adalah aku yang telah mencari. Kaya perempuan yang keadaan ini untuk dia mencari dia? Dia benar-benar, sangat berlaku di sini. Aku tidak boleh mencari kekuatanmu. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahwa saudara-saudaranya sesama Sekte Lingxi telah mati-matian untuk melindunginya dan dengan dorongan emosi yang begitu besar membuat bayi Xiaojun semakin cepat untuk menyelesaikan penyerapan puncak nadibumi selamat menikmati 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 Ye Zhang yang ingin melarikan diri dihentikan oleh Bai Xiaojun Lalu tiba-tiba sebuah topeng tertinggal dari tubuhnya Beberapa saat kemudian terlihat Songkui yang masih memaksakan dirinya untuk membangun fondasi menggunakan aura nadi bumi yang masih tersisa Bai Xiaojun yang melihat hal itu kemudian mencoba menghentikannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! About Son Kuen Hai memasang ini telah menanggap kemudian Terima kasih telah menanggap kemudian Bai Xiaojun, kamu mau menanggap kemudian? Dan Anak! Adakah ini menanggap kemudian? Dan berikan dengan kami! Lalu akan menanggap kemudian! Gelombang Songkue telah berhasil dipatahkan oleh Bai Xiaojun lalu menyalurkan nadi buminya kepada murid Sekte Lingshi namun tidak diduga kompas yang dimiliki oleh Songkue ternyata membuka jalan untuk membangun fondasi surgawi lalu pertarungan antara Bai Xiaojun melawan Songkue untuk memperebutkan kompas itu akhirnya dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! syahr-syahr-syahr ii keabad-syahr Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sedangkan Gongsun Wan yang masih belum ditemukan keperadaannya akan ditelusuri terlebih dahulu oleh Bai Xiaojun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Roh jahat yang sudah lama terjebak di dalam pedang meteor akhirnya pun terbebas. Lalu kemudian dia menyerang Bai Xiaojun yang tengah melakukan pencarian kepada Gongsun Wan. Melihat Bai Xiaojun yang sedang terpojok, Tiedan kemudian datang dan membawanya pergi dari pedang meteor dengan berteleportasi. Sementara di sisi lain terlihat Gongsun Wan yang sudah berada pada kendali makhluk lain. Terima kasih telah menonton! 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 Bai Xiaojun Bai Xiaojun Bai Xiaojun yang baru saja tersadar tiba-tiba mendapati bahwa dirinya sedang berada di wilayah keluarga Luo Chen. Untuk kembali ke Gunung Xiangyun, dia harus berjalan kaki karena tas penyimpanannya yang tidak ikut serta ketika berteleportasi. Dan pada saat ini, Bai Xiaojun telah menjadi buronan dari tiga sekte sekaligus yang menginginkannya mati, termasuk sekte aliran darah. Pada perjalanan awalnya, Bai Xiaojun telah sampai di kota Donglin yang membuatnya tiba-tiba teringat dengan Du Lingfei. Tetapi, kota Donglin tersebut telah dikepung oleh beberapa sekte yang memburu Bai Xiaojun. Tunggu, Tunggu, Tunggu. Bai Xiaojun. Tunggu. Tunggu. Tanjung ingin kamu kemuliaan. Siapa yang bisa dikuliaan kamu ke明u? Kamu sudah menjadi orang? Tunggu. 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 Sejuh pagi dahulu oleh seseorang misterius. Di sisi lain, seorang nona muda dari sekte aliran darah yang bernama Xu Mei juga turut memburu Bai Xiaojun. Sayangnya, walaupun Shumei telah mencapai gelombang ke sembilan Bayi Xiaojun telah berhasil menjebaknya di wilayah tumbuhan pemakan spiritual Terima kasih telah menonton! Ketika berada di dalam gua, Bayi Xiaojun mulai sadar akan keanehan yang sedang terjadi Dimana dia sama sekali tidak bertemu orang-orang yang memburunya Dan hanya meninggalkan jejak pertarungan yang entah dilakukan oleh siapa Dia pun berpikir bahwa ada seseorang misterius yang mencoba melindunginya Kemudian, Bayi Xiaojun pun beristirahat sembari mengingat kebersamaannya dengan Duling Fei dulu Ketika berada di gua yang penuh kenangan itu Terima kasih telah menonton! Kamu berada di mana? 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 Orang misterius yang selalu melindungi Bai Xiaojun tersebut Ternyata adalah Du Lingfei Tetapi pada saat akan mencarinya Li Qinghou menghentikannya dan berkata bahwa Du Lingfei adalah salah seorang pengkhianat Setelah mendapat kabar bahwa Du Lingfei adalah seorang pengkhianat Bai Xiaojun kemudian merasa galau dan mulai mengurung dirinya selama beberapa hari Yang membuat orang-orang terdekatnya merasa khawatir Karena hari itu juga merupakan hari di mana Bai Xiaojun akan dipromosikan menjadi tetua sekte Dia teringat perkataan Li Qinghou yang memberitahu Bai Xiaojun Jika Du Lingfei diduga telah menjadi pelaku perusahaan run gunung milik sekte Lingxi Tak lama kemudian datang seorang pria dari sekte Han yang mengaku sebagai leluhur dari sekte Lingxi Dia berusaha menenangkan Bai Xiaojun agar tidak terlalu memikirkan cinta Dia menjelaskan bahwa persaingan sengit di antara keempat sekte Ialah saling memperebutkan hulu sungai Tongtian Untuk mendapatkan aura yang lebih kuat dari pusat sungai Tongtian Lalu di dekat pusat sungai Tongtian terdapat pulau Tongtian yang dapat menerobos langit untuk mencapai Yongheng atau keabadian Bai Xiaojun merupakan harapan besar bagi masa depan sekte Lingxi Ditambah lagi dia telah berhasil membangun fondasi surgawi Sehingga sang leluhur tersebut berharap agar Bai Xiaojun bersedia mengabdi untuk sekte dan menuju jalan keabadian Sang leluhur kemudian memberi sebuah gulungan pengobatan sekte Han Yang merupakan dasar warisan dari sekte Lingxi Sang leluhur itu juga memberitahu Bai Xiaojun bahwa Tiedan adalah raja binatang Untuk menetaskannya dia harus memurnikan roh binatang secara terus menerus agar Tiedan dapat menetas dengan sempurna Beberapa hari kemudian Bai Xiaojun telah resmi menjadi salah satu tetua baru Tetapi baru saja dia menjabat dia mendapat perasangka buruk dari banyak orang Karena dianggap melakukan aksinya lagi sebagai maling ayam ekor roh Tujuan Bai Xiaojun tersebut adalah untuk proses penetasan Tiedan Karena aura spiritual dari ayam ekor roh tidak terlalu cukup Bai Xiaojun kemudian menemui sang naga agar mengutus seluruh binatang di Tianjiao untuk membantu penetasan Tiedan Terima kasih telah menonton! Dalam proses penetasan itu membutuhkan banyak aura spiritual dari binatang roh Sehingga tak jarang beberapa binatang roh menjadi lemas seketika karena kehabisan aura spiritual Termasuk binatang milik Bai Hanlie yang membuatnya kemudian melapor kepada tetua Tianjiao Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tak lama kemudian tetua Tianjiao Utara mendatangi Bai Xiaojun untuk meminta pertanggung jawaban Lalu Bai Xiaojun pun menemui mereka dan menyuruh Zhang Dahai untuk menjaga Tiedan Terima kasih telah menonton! Tidak siapa! 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 tidak bisa mencoba tidak bisa mencoba saya tidak bisa mencoba itu itu yang terlalu yang terlalu saya yang terlalu kekuatan ini berlaku Terima kasih telah menonton! 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 Shoujun kemudian disidang untuk menjelaskan kronologinya dan dia menjelaskan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Tiedan. Atas kelalaian Bai Xiaojun dalam memelihara Tiedan, Li Qinghou menghukumnya dengan pergi ke tanah terlarang leluhur untuk menerima warisan leluhur dan Bai Xiaojun tidak boleh membuat kesalahan sama sekali. Sedangkan Tiedan dihukum Li Qinghou dengan membuangnya ke lembah seribu ular. Di tanah terlarang leluhur tersebut terlihat Yao Xingqi yang baru saja menerima warisan leluhur. Lalu sikap sombong Bai Xiaojun membuat Yao Xingqi merasa kesal. Jadi dia pun menantang Bai Xiaojun untuk bisa melampaui warisan yang diterima Guia. Terima kasih telah menonton! Warisan yang diterima oleh Bai Xiaojun membuka ratusan jalan cahaya yang belum pernah terjadi pada sejarah Sekte Lingxi. Kemudian Bai Xiaojun diharuskan memilih salah satu warisan leluhur. Bai Xiaojun mendapatkan warisan tersembunyi berupa kitab kosong. Dimana warisan tersebut sudah ribuan tahun belum pernah ada yang dapat menyelesaikan teka-teginya. Lalu dia pun teringat dengan tetesan air surgawi yang pernah diberikan oleh Li Qinghou. Yang kedua, ini adalah salah satu warisan yang membuatkan di tempat. Ganti menggunakan di tempat kesulkan siratmu. Yang kedua, ini orang yang ada di tempat. Metode dari warisan tersebut memperkuat fisik Bai Xiao Chun dan memperoleh mata dharma surgawi Dimana kekuatan mata dharma tersebut dapat mengungkap hal-hal yang tersembunyi dari sesuatu yang terdeteksi Tak terkecuali topeng milik Ye Zhang Sosok Ye Zhang itu mengaku bahwa dia mendapatkan topeng tersebut dari seseorang misterius Yang menyuruhnya untuk menyamar sebagai murid cekte aliran darah Adapun tugasnya dalam penyamaran adalah untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan keabadian Karena Bai Xiao Chun tidak dapat melepaskan Ye Zhang Yang begitu saja dia pun menyuruhnya untuk tinggal di dalam kantong penyimpanannya Dan di tempat yang sama Ti Ye Zhang telah kembali dari lembah seribu ular Keesokan harinya Bai Xiao Chun mencoba mempelajari teknik sayap spiritual Yang pernah didapatnya dari tetua Tian Xiao Utara DengRI cóapa satu orang? Denging kekutan Tengang bertemu Tengang bertemu Tengang bertemu Tengang bertemu Tengang bertemu Tengang bertemu Tak disangka Gongsun Wan yang sudah lama menghilang di curang pedang meteor telah kembali ke sekte Namun ada perubahan yang menonjol dari sifat Gongsun Wan Dan bahkan dia merasa asing dengan kehadiran Gongsun Yun Karena tidak ingin terus kepikiran Dan dengan Gongsun Wan, Bai Xiaojun kemudian melakukan latihan untuk memperkuat fisiknya Tetapi latihannya kali ini mendapat kendala dengan penyerapan aura yang tidak stabil Yang membuat fisik Bai Xiaojun berubah tak karuan Visi itu Anda tahu Anda tidak mendapatkan ayam Jangan lupa Anda tidak akan memperkuat Anda tidak akan kembali ke dalamnya Anda tidak akan memperkuat Anda tidak perlu memperkuat Saya tidak akan memperkuat Jangan lupa Bai Xiaojun kemudian teringat dengan gulungan obat yang pernah didapatnya dari leluhur Sikte Lalu dia berpikir bahwa dengan panduan dari gulungan itu Dia bisa membuat pil tingkat 4 untuk membantunya melanjutkan latihan fisik Dan seperti biasa proses pemurnian pil yang dilakukan oleh Bai Xiaojun Selalu saja membuat fenomena alam yang menakutkan Terima kasih telah menangkutkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketua Sekte yang merasa kesal karena telah dipermalukan oleh Bai Xiaojun Tidak sengaja melukai Tiedan dengan tangannya sendiri Sedangkan Tiedan yang baru saja terluka ternyata hanya berpura-pura Untuk itu ketua Sekte kemudian dengan senang hati menghukum Bai Xiaojun untuk pergi keluar dari Sekte dan berkelana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepergian Bai Xiaojun itu membuat suasana Sekte Lingshi menjadi penuh kebahagiaan Begitu juga dengan Bai Xiaojun yang nampak senang untuk memulai perjalanannya Pada perjalanan Bai Xiaojun kali ini Ialah pergi ke Sekte Aliran Darah dengan tujuan untuk mencari jalan keabadian Seperti yang sering dibicarakan oleh Ye Zhang Dan pada penyamarannya itu Dia memakai topeng milik Ye Zhang yang dapat mengubahnya 100% menjadi sosok Ye Zhang Sedangkan Ye Zhang sendiri akan terus memandu perjalanan Bai Xiaojun dari dalam tas penyimpanannya Pada zaman dahulu kala diceritakan bahwa ada seorang raksasa yang mati dengan penuh rasa kebencian Sebelum menemui ajalnya Raksasa tersebut sempat mengangkat tangannya seakan-akan tidak terima dengan kematiannya Seiring berjalannya waktu Tangan tersebut menjadi asal-usul wilayah Sekte Aliran Darah Untuk memasuki gerbang dalam Sekte Aliran Darah Bai Xiaojun harus melakukan konfirmasi identitas terlebih dahulu Di bagian gerbang depan Sekte Aliran Darah Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan yang dipimpin oleh Xu Xiaojun Terima kasih telah mencari Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Lalu di bagian dengah Mengapa dan hanya menikah Di bagian yang dia bergantung Izza Ina yang dia kenyahu Terima kasih telah menikah Yang ketiga Di bagian yang dia Dan Tengah menikah Seperti Dan saya Para murid cek te aliran darah selalu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berlomba-lomba dalam mencari kekuasaan. Dalam artian, semakin lemah seseorang itu, maka akan semakin dia ditindas oleh murid lainnya. Karena kebiasaan Bai Xiaojun berbeda antara sekte lingxi dan sekte aliran darah, Bai Xiaojun berkali-kali melakukan kesalahan yang menimbulkan kecurigaan. Terlebih lagi, dia adalah salah satu murid yang berhasil selamat dari amokan Bai Xiaojun yang membuatnya dicurigai sebagai pengkhianat. Terima kasih telah berbicara. Tidak ada apa-apa yang terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima. Tidak ada apa-apa yang terima kasih telah menerima 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 kasih telah Ini adalah orang yang terakhir. Saya akan menciptakan Anda. Ini dia? Ini dia? Sehingga? Ini apa yang terjadi? Ini dia yang terakhir. Atau berada di sini. Ini adalah orang-orang yang terakhir. Ini dia akan menanggap. Dia akan menanggap. Anda lihat di mana yang terakhir? Saya akan menanggap. Song Kue yang berada di pembangunan fondasi gelombang 8 tidak dapat mengalahkan Choue Mei yang berada di gelombang ke-9 dan setelah pertarungan singkat itu Bai Xiaojun laki-laki mendapat perhatian dimana dia dapat berdiri dengan tegak untuk menahan tekanan dari pertarungan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan akting yang bagus ditambah dengan datangnya teman Ye Zhang dia pun berhasil masuk ke gerbang dalam Bai Xiaojun dan Ye Zhang kini berada tak jauh dari aula putra darah di puncak tengah dimana tidak sembarang orang yang dapat memasukinya karena membutuhkan pil yang selaras dengan asal usul sekte aliran darah oleh karena itu penjagaannya pun juga diperketat Bai Xiaojun yang mengetahui hal itu kemudian berniat untuk mencapainya dan pada langkah pertamanya Ye Zhang memiliki informasi bahwa beberapa bulan kemudian akan diadakan persidangan Nadi Bumi yang hanya bisa diikuti oleh murid yang sudah membangun fondasi Nadi Bumi Walaupun Bai Xiaojun sebenarnya sudah membangun fondasi Nadi Bumi dia berencana untuk mengikuti tahap demi tahap agar tak menimbulkan kecurigaan Ye Zhang kemudian mengarahkan Bai Xiaojun agar pergi ke puncak mayat untuk memulai tugasnya dalam memurnikan boneka dan mendapat nilai kontribusi yang dapat digunakan untuk mengikuti pembangunan fondasi Di puncak mayat tersebut terdapat salah satu peternakan mayat yang disewa oleh Xu Xiaoshan dari tetua agung Lalu Bai Xiaojun kemudian meminta Slip Giyok tugas untuk menjalankan tugasnya Tetua puncak mayat mengumumkan bahwa tugas untuk murid puncak mayat kali ini adalah memurnikan boneka Tetapi batas waktu maksimal dari pemurnian itu adalah 3 bulan Sedangkan para murid di puncak mayat biasanya baru berhasil memurnikan boneka tidak kurang dari 6 bulan Satu-satunya cara yang cepat untuk pemurnian boneka itu ialah dengan menggunakan pil darah Dimana pil tersebut dapat mempercepat pemurnian boneka hanya dalam waktu 10 hari saja Tetapi pil tersebut sangat sulit didapatkan walaupun memiliki banyak uang Oleh sebab itu Bai Xiaojun merasa tertantang untuk membuatnya Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Ketika memasuki peternakan mayat Bai Xiaojun tak sengaja menyadari bahwa darah rahasia di kolam itu Ternyata memiliki kaitan satu sama lain dengan metode keabadian yang dimiliki oleh Bai Xiaojun Dia pun kemudian berpikir jika dipadukan dengan darah Tiedan Maka pil buatan Bai Xiaojun tidak hanya dapat memurnikan boneka Melainkan juga bisa dipakai untuk memasuki tempat rahasia Aula Putra Darah Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Super Aku tidak mempunyai ini tidak ada yang terlalu bagi ini bagaimana yang mempunyai ini? Untuk mempunyai ini, saya kurangkan kekuatan. Aku berpunyai, ada apa yang terlalu, apa yang terlalu? Keu-khim, anak-anak, saya akan mempunyai ke suara. Jangan berlaku, hanya perlu mempunyai ke suara. Saya harus mempunyai kekuatan untuk mempunyai kekuatan. Ada yang kekuatan. Pil buatan Bai Xiaojun untuk membuka gerbang aula putra darah akhirnya telah berhasil dibuatnya Lalu untuk meminimalisir kegagalannya harus dimurnikan lagi sebanyak 4 kali Dan pada pemurnian itu masih membutuhkan semanggi berdaun 4 yang hanya tumbuh di curang sejuta darah Di sisi lain terlihat Xu Xiaoshan yang sedang meyakinkan tetua agung untuk tidak terlalu khawatir dengan peternakan mayatnya Xu Xiaoshan berjanji bahwa peternakan mayat yang disewanya itu pasti bisa memurnikan banyak boneka untuk mendapatkan keuntungan Boneka yang sedang berusaha dimurnikan oleh Bai Xiaojun itu sekitiga menyerap darah rahasia lebih banyak dari jatahnya Bahkan penyerapan darah rahasia secara besar-besaran menyebabkan kehancuran di peternakan mayat tersebut dan memancing kemarahan Xu Xiaoshan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! atas Hochferang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jgod Moon Ah, sekarang sudah aku kembali. Ketakamu di taksat atau kau? Aku tidak minum. Aku tidak minum. Ini yang telah menikmati. Selain bisa menghancurkan boneka milik Shu Xiao Shan, Bai Xiao Jun juga bisa mengendalikan boneka-boneka dari para murid lain Sehingga hal itu tidak bisa dibiarkan oleh tetua agung puncak mayat Tetua agung ternyata merasa kagum dengan pencapaian Bai Xiao Jun Alhasil dia pun memberi 30 ribu poin kontribusi kepada Bai Xiao Jun Dan mengundangnya untuk mengikuti pembangunan fondasi pada bulan berikutnya yang bertempat di Curang Jejuta Darah Walaupun mendapat pujian dari tetua agung, Bai Xiao Jun masih khawatir dengan kelicikan Shu Xiao Shan nantinya Begitu juga dengan Shu Xiao Shan sendiri yang mencoba pasrah untuk berbaik hati dengan Bai Xiao Jun yang telah menjadi andalan dari tetua agung Satu bulan pun berlalu Dimana para murid yang lolos di tahap sebelumnya akan melanjutkan persaingan untuk memperubutkan pil pembangunan fondasi di Curang Sejuta Darah Untuk pengawasnya sendiri adalah para tetua dari empat puncak Yakni tetua agung puncak mayat, kemudian disusul oleh tetua kolam Xiao, lalu tetua puncak tanpa nama Dan yang terakhir, ialah tetua puncak tengah yang berasal dari keluarga Song yang bernama Song Jun Wan Pil yang akan diperebutkan nantinya berjumlah 10 butir Dan murid yang berhasil membangun fondasi dengan pil tersebut Maka akan memiliki kebebasan untuk bergabung dengan puncak mana saja yang dipilihnya Selain itu, dia juga akan dipromosikan menjadi wali puncak Mendengar pengumuman itu, Bai Xiao Jun meremehkan ujian itu Karena dia yang sudah membangun fondasi Nadibumi dan bahkan fondasi surgawi Pasti dengan mudah menjadi wali puncak Tak lama kemudian, datanglah tetua puncak tengah yaitu Song Jun Wan Yang tanpa berbahasa basi melemparkan pil pembangunan fondasi untuk memulai bersaingan Sang Jun Wan hanya bisa terbelangah melihat sikap Bai Xiao Jun yang terlalu santai dan tidak tergesa-gesa Tetua puncak tengah yaitu Song Jun Wan Tanpa membuang waktu melemparkan pil pembangunan fondasi sebagai tanda dimulainya perlombaan Di awal perlombaan yang sengit itu, Bai Xiao Jun melihat sekelompok murid yang pernah mencelakainya dulu ketika berada di curang pedang meteor Dia pun kemudian mengajak mereka bekerja sama untuk mengambil botol pil tersebut Tetapi, usahanya tersebut sia-sia Karena Bai Xiao Jun rupanya hanya memanfaatkan kekuatan mereka saja untuk membawa kabur botol tersebut seorang diri Dan tidak membiarkan satupun murid lainnya untuk dapat membangun fondasi Bai Xiao Jun lalu berpura-pura terjatuh ke dasar curang sejuta darah sekaligus untuk mencari semanggi berdaun empat Di dasar curang sejuta darah terlihat beberapa sosok binatang darah yang sering membuat takut murid sekte aliran darah Tetapi, dengan adanya binatang darah itu membuat Bai Xiao Jun dapat bersembunyi dengan aman sekaligus memurnikan pil khusus yang dibuatnya untuk bisa membuka gerbang aula darah Tahunnya diken j quantities Tidak yang telah tahu Terima kasih telah menonton! 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 Ketika baru memasukinya Bai Xiaojun bertemu dengan penyusup lainnya Yang dikira Bai Xiaojun memiliki tujuan yang sama dengannya Mereka berdua juga sama-sama tak ingin kegiatannya itu Diketahui oleh para penjaga Pada pertarungan Bai Xiaojun Melawan penyusup lain di aula putra darah itu Dia sama sekali tidak bisa menggunakan teknik sekte lingxi Sehingga Bai Xiaojun hanya bisa mengandalkan kemampuan fisiknya saja Tetapi dengan teknik itu Dia pun bisa mengetahui bahwa lawannya tersebut adalah seorang wanita Terima kasih telah menonton! Tidakasih Tidakasih Kepala Untuk mengetahui identitas lebih lanjut dari lawannya itu, Bai Xiaojun menggunakan mata dharma surgawi miliknya. Tetapi kekuatan misterius tiba-tiba menghalangi penglihatan mata dharmanya. Penyusup lain itu tidak lain adalah Shuwe Mei. Namun, Shuwe Mei sendiri bukanlah Shuwe Mei asli karena dia sedang berada pada kendali orang lain sejak pertarungannya dengan Bai Xiaojun dulu. Dia kemudian mendapatkan botol penampung darah dari rekannya untuk beradaptasi dengan kekuatan di sekte aliran darah. Begitu juga dengan Bai Xiaojun yang mulai mempelajari teknik-teknik dari sekte aliran darah untuk membuatnya segera dapat beradaptasi. Tiba-tiba datang seorang pria misterius dari dimensi lain yang mengarahkan Bai Xiaojun untuk berpartisipasi dalam ujian darah. Pria misterius itu juga memberikan pil kepada Bai Xiaojun untuk berlatih hingga pembangunan fondasi tahap menengah. Pria misterius tersebut tidak menyadari bahwa seseorang dibalik topeng Ye Zhang itu adalah Bai Xiaojun. Sehingga Bai Xiaojun pun berpikir bahwa pria misterius tersebut adalah orang yang selama ini memanfaatkan Ye Zhang untuk mendapatkan benda keabadian. Dan part ini pun bersambung. Terima kasih telah menonton!